oke para sobat bonclaw lover bertemu lagi dengan saya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menangani kelapa bonsai yang rusak atau patah atau terserang hama jadi langkahnya kita harus memotong pucuk dari kelapa tersebut lalu bisa kita ikat, kita lindungi dengan plastik agar pucuk dari kelapa ini tidak dimakan semut atau terkena udara yang tidak baik sehingga terjadi pembusukan yang akhirnya akan mati jadi langkah satu-satunya ikat dengan plastik dan jauhi dari dan usahakan udara hampa oke itu saja tutorial yang bisa saya berikan semoga bermanfaat untuk sobat kelapa bonsai lover terima kasih